Ia pemirsa pimpin apel kedisiplinan ASN lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jamil Haris cek kehadiran seluruh organisasi perangkat daerah atau BD di hari pertama masuk kerja setelah cuti Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Seluruh aparatur sipil negara atau ASN di masing-masing organisasi perangkat daerah atau BD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi mulai masuk kerja setelah kembali dari cuti bersama dan cuti Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Kehadiran seluruh OPD di hari pertama masuk kerja ini dicek langsung oleh Gubernur Jamil Haris saat memimpin apel kedisiplinan ASN yang dikelar di lapangan kantor Gubernur Jamil Haris telah bupagi 26 April 2023. Dalam semputannya, Gubernur Haris menegaskan agar tidak ada lagi pegawai baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai tidak tetap atau PTT yang memperpanjang sendiri lipur tanpa ada keterangan yang jelas serta mengikuti ketentuan cuti Idul Fitri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, Gubernur Haris minta seluruh ASN untuk benar-benar disiplin dan jangan ada yang berani tanda tangan absen tanpa ada kehadirannya. Bila ditemukan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan ASN. Nah, maka hari ini dua agenda itu yang pertama adalah agenda apel disiplin terkait dengan hari-hari masuk ke jahat pertama. Yang kedua, memulai daripada apel disiplin yang kita bahas setahun bulannya. Nah, bulan ini sudah mulai. Nanti di bulan depan, Mei akan dikabungkan lagi. Berapa yang mengikut apel ini, Pak? Berapa orang mengikut ASN? Nanti kita cek, nanti karena saya akan lihat nanti absennya. Nanti melapor, kadis yang melapor, ada absen dari nanti. Ada sanksi, Pak? Ada sanksi, Pak. Sanksi. Kita ada undang-undangnya, ada ASN yang mengatur semua. Ya, kita atur. Pada momen Idul Fitri ini, Gubernur Al-Haris menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pemimpin negeri Jampi ini. Ia mengajak untuk saling memaafkan di antara satu dan lainnya. Para pejabat juga diingatkan untuk saling meningkatkan koordinasi dan bertekad untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.